Siapa yang tidak mengenal Kanjeng Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau adalah imamnya para ulama dan awliya, baik dari bangsa jin dan manusia yang sempurna. Beliau juga merupakan waliullah yang mempunyai kewaspadaan tingkat tinggi, serta dapat usul kepada Allah dengan begitu sempurna. Kanjeng Sheikh Abdul Qadir juga mempunyai kedudukan luhur di sisi Allah, serta dikaruniai martabat dan derajat yang sempurna dan perilaku yang luhur serta mulia. Beliau adalah wali kutub yang ahli ma'rifat kepada Allah dan menjadi penerangan hati bagi siapa saja yang datang untuk bersuluk kepada Ilahi Rompi. Beliau bernama Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani, lahir di Dusun Jilan, kota terpencil di luar kota Tobaristan, pada tanggal 1 Romadon 471 Hijriah. Sheikh Abdul Qadir adalah putra dari Sheikh Abi Soleh Musa Jangki Dawusat. Dalam beberapa riwayat, ada yang menyebutkan Jangka Dawusat. Putra dari Sheikh Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Muthanna bin Al-Hasan Asibdi bin Ali bin Abi Tolib dan putranya Syarifah Fatima Az-Zahroh, putri dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Syekh Jafar bin Hassan bin Abdul Karim Al-Berzanji menggambarkan betapa mulianya Nasab Syekh Abdir lalui sebuah syair. Nasabun ka'anna alaihi min syamsid duha, nuran wa min falakil sobahi amuda. Nasabun lahu fi wajhi adama lum'ah, munihad smala ikatus samai sujuda. Nasabun kitabullahi awfah hujjah, fi madhihi man rayarumu juhuda. Nasab atau silsilah Syekh Abdul Qadir itu bagaikan matahari di waktu duha. Pendar sinarnya bagaikan siang hari yang bersinar memunculkan cahaya subuh. Silsilah keturunan Syekh Abdul Qadir sudah melekat di wajah Nabi Adam AS. Karena itu seluruh malaikat langit diperintahkan untuk sujud kepada Adam AS. Serta keagungan Nasab ini sudah disanjung dalam kitabnya. Dan karenanya siapapun yang sengaja ingkar terhadap silsilahnya, maka akan terkalahkan dengan dalilnya. Sungguh beruntung bagi siapapun yang berusaha mendekat kepadanya. Untuk menjadikan beliau pembimbing agar dapat usul kepada baginda Nabi dan Tuhan Pencipta Alam Semesta. Pangkat mulia dan derajat yang tinggi yang diberikan oleh Allah tentulah tidak semudah apa yang kita kira. Beragam karomah yang beliau miliki begitu nampak bahkan bisa disaksikan dan dirasakan oleh masyarakat pada zamannya. Bahkan ketika Syekh Abdul Qadir masih bayi, sikap beliau sudah menjadi acuan dan rujukan akan penetapan satu Ramadan oleh penduduk desa sekitar. Hal tersebut dikarenakan beliau ketika masih bayi tidak mau disusui oleh ibunya. Masya Allah Terima kasih kerana menonton!